Intro Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan alat peraga kampanye para calon legislatif yang masih terpajang di sejumlah ruas Jalan Dika, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja bersama Panwas setempat. Namun sayang, Raja ini terkesan pilih kasih karena petugas tak menurunkan baliho bergambar istri Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga ikut calai. Puluhan personel Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Kolaka dikerahkan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye calon legislatif di sejumlah ruas Jalan Didaerah itu. Sebelumnya, pihak KPU dan Panwas Kabupaten Kolaka sudah memberi kesempatan dan menghimbau kepada parkol dan caleg bersangkutan untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye-nya. Namun, himbauan itu tak diindahkan. Satu persatu alat peraga kampanye tersebut lalu diturunkan. Meski demikian, Razia ini sendiri terkesan pilih kasih. Pasalnya, ada sejumlah alat peraga kampanye milik istri pejabat pemda yang ikut menjadi caleg lolos dari Razia. Misalnya, Baliho bergambar istri gubernur Sulawesi Tenggara yang ikut maju sebagai caleg BPR RI dari Partai Amanat Nasional yang tetap aman terpasang hingga kini. Kita koordinasi tetap dengan Panwas. Yang mana lagi aranya pangga, dan kita ini hanya membekah dari Panwas. Karena Polkete punya telah, personil, itu menurunkan, tetap atas ketunggu dari Panwas. Panwas. Kalau dia bilang Panwas ini menyalai aturan, ini dari pasar sini, sekarang kita berhubungan. Rencananya Razia ini akan digelar selama seminggu hingga seluruh jalan dan tempat-tempat publik bersih dari keberadaan alat peraga kampanye caleg ini. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Deddy Kurniawan melaporkan. Karena tidak adanya perhatian pemerintah Kabupaten Dompu NTB terkait amruknya enam rumah akibat terkena longsor yang ada di Dusun Kabuntu Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, membuat ratusan warga marah. Sebagai bentuk pelampiasannya, ratusan warga setempat menghujani jalan negara dengan tumpukan batu dan kayu. Masa yang bergabung dengan mahasiswa ini membelokade jalan negara sehingga jalan tersebut lumpuh total. Akibatnya ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengalami antrian panjang. Selain itu, warga juga melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan. Koordinator aksi, Fauji, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena pemerintah Dompu tidak mau turun tangan untuk mengambil langkah atas bencana longsor yang merusak enam unit rumah warga Desa Bara. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga atas ketidakperhatian pemerintah. Pemerintah segera turun tangan untuk mengantisipasi bencana susulan yaitu nomor yang telah merupakan enam rumah yang ada di dusun kabuntu. Jadi ada beberapa rumah yang kemudian akan menjadi korban lanjutannya. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Selain memblokir jalan negara, warga juga memblokado semua jalan alternatif yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan menggunakan kayu. sehingga arus transportasi lumpuh selama lima jam. Dari Dompu, NTB, Muhammad Aminolo melaporkan. Aksi pemblokiran tidak hanya terjadi di Dompu. Di kota Jambi, aksi pemblokiran juga dilakukan oleh ratusan supir truk batu bara. Aksi pemblokiran ini mereka lakukan sebagai bentuk protes karena truk yang dikendarainya dilarang masuk kota Jambi. Mogoknya para awak angkutan batu bara ini disebabkan larangan kendaraan truk untuk melintas di jalan lintas masuk kota Jambi. Ditutupnya jalan tersebut berdasarkan PERDA nomor 13 tahun 2013 dan PERGUP nomor 18 tahun 2012 tentang jalur angkutan batu bara. Menurut PERGUP dan PERDA tersebut, batu bara diizinkan melintas di kota Jambi. Namun harus melalui jalur tempini. Sementara jalan raya tersebut kini keadaannya rusak parah dan sering truk batu bara terbalik di lokasi tersebut. Aksi PERDA 13 dan kita sangat mendukung PERDA. Tapi pada prinsipnya PERDA itu harus manusiawi. Jangan membunuh PERDA ini. Ini namanya PERDA ini sangat membunuh masyarakat. Soper-soper pada teriak, nggak dapat kerjaan gara-gara tambang ditutup semuanya. Jadi mohon sekali lagi, kalau pemerintah itu peka terhadap nasib rakyat kecil, saya mohon pemerintah meninjau ulang, merevisi. Dan saya minta juga jalur batu bara segera dibuka kembali. Setelah ditemui sekda Provinsi Jambi, Syara Sadin, pemerintah akan melakukan peninjauan kembali terhadap PERDA dan peraturan gubernur tersebut. Masa yang memarkirkan truk di sepanjang jalan Ahmad Yani, depan kantor gubernur pun bubar. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi yang lebih banyak lagi jika permintaan mereka tidak disetujui pemerintah. Dari Jambi, Yos Riza melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, kami masih memiliki beberapa informasi lainnya di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.